Halo teman-teman semua ketemu lagi bersama saya Ham Kamsah kali ini saya akan mengunjungi salah satu rumah pemain dari klub 3.1 mau tau siapa dia? ikuti terus perjalanan dari video ini, kasihkan dia oke teman-teman Jakarta lumayan macet ya gimana pemain ini juga bernumbu disini di Jakarta tapi itulah kita harus bersabar karena perjalanan sedikit terhambat ya oleh banyaknya kendaraan yang penting tetap ikuti terus video dari saya Gaskandia yu 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 teman-teman Gaskandia kenapa saya bergaya seperti ini kali ini saya mendatangi rumah dari salah satu pemain Liga 1 yaitu Greg Nukolo pemain satu ini betul-betul memang bergaya rapper hip-hop dan juga bermain di klub Madura United saya sudah tepat berada di depan rumah dari Greg Nukolo tetapi rumah dari Greg Nukolo ini sedang renovasi kita bisa lihat rumah ini masih dalam tahap renovasi ini rumah satu ini rumah dua tapi dijadikan satu oleh Greg Nukolo dan di atas ini katanya saya sudah masuk tadi di atas ini di atas ini dia akan membuat tempat bermain anak sematawayang dari Greg Nukolo dan juga pasangannya Kimmy dan di bawah lagi ada tempat Jim tapi memang memang belum itu yang gelap adalah tempat Jim dari Greg Nukolo tapi memang belum selesai semua renovasi ini tapi saya yakin setelah renovasi ini kita akan melihat isi dalam dari Greg Nukolo dan sementara Greg tinggal di rumah satu ya Greg mempunyai rumah mungkin ada satu dua tiga ya Greg tinggal di daerah tidak jauh juga dari sini dan kita juga akan ke rumah yang ditempati Greg dan keluarga untuk sementara oke oke teman-teman sekarang saya sudah tepat berada di depan dari pemain tim nasional Indonesia dan juga Madura United Greg Nukolo Hamka Hamza dia yang adalah kalau bisa dibilang bukan lagi sahabat dah tapi seorang saudara saudara dimana yang pertama kali dia bermain sepak bola di Indonesia dan langsung mengenal seorang Hamka Hamza kita bisa lihat seorang Greg mencintai Indonesia dan bisa dibilang dia sudah memakai baju tim nasional selalu pakai selalu pakai selalu pakai dan ini ini teman-teman gaskan dia kita bisa lihat ya Greg lagi santai tetapi kalau dia betul-betul kalau ada acara inilah pemain nomor satu yang memiliki gaya tersendiri dan juga banyak yang bilang Greg ini sombong wow kalian salah salah apabila kalian mungkin banyak yang bilang saya makanya saya bilang ke teman-teman bahwa kalau tidak kenal kalian jangan asal bicara karena Greg orangnya respect ke siapapun dan orang paling ramah yang pernah dan otomatis ini kita melihat dulu barang-barang dari Greg mungkin barang-barang seperti sempatu saja ya karena banyak yang banyak yang lihat kalau Greg memakai pakaian aksesoris ataupun sepatu saya sampai biasa dimana dia beli ini ini asli apa taman puling tapi kita bisa lihat ya seorang Greg luar biasa salah satu memang pemain naturalisasi yang saya idolatkan seperti kata Diego dari bayi ya ayo kita lihat koleksi sepatu dari Greg Nopolo oke teman-teman sekarang saya tepat di koleksi depan sepatu dari saudara saya Greg Nopolo kita akan bertanya-tanya berapa harga sepatu dan apa saja merek yang paling mahal di dalam ruangan sepatu ini bisa dijelaskan berapa Greg beli yang paling mahal ya gak tahu sama sepatu ini aku belinya tergantung mood ya ada yang kita pakai kalau kayak gini mungkin kalau ke Eropa karena akan high ya ini mirip teman-teman makanya saudara Greg belum mau memberikan ruangnya karena masih renovasi kita bisa lihat sepatu pun masih berdebu ya karena ditaruh di dalam tetapi bukan namanya Kamsa ya kalau tidak bisa memaksa seorang Greg Kepo kan ini merek apa ini Zanotti Zanotti pasti yang tahu suka sepatu pasti tahu gak makanya itu saya selalu iri ya ini merek kamu tahu gak ini merek kamu tahu gak saya cuma sepatu-sepatu sport kalau yang beginian mungkin memang saya tidak salah kita tidak salah mengidolakan seorang Greg Nocolo sepatunya aja apa mereknya tadi Zanotti sedikit lagi seperti mantan pemain Inter ya Zanetti Zanotti terus ini Gucci wow berdebu so merek Gucci merek yang paling mahal dan Greg suka sepatu yang mana aku gak suka aku gak pilih sepatu tergantung harga aku suka sepatu kalau kamu lihat aku suka aku gak misalnya kayak gini ini aku juga ada koleksi olahraga ini lagi rantakan misalnya ini tidak mahal tidak mahal tapi tidak ada disini ya dan aku suka karena ini Air Max One ini jadi kamu limited dan semua Air Max yang dikeluarkan bahannya jadi satu sepatu kiri-kiri ini kira-kira harga berapa gak mahal dinaiki ke luarnya gak mahal tapi kalau bilinya di luar udah 7 juta mungkin kalau 7 juta saya bisa nyicil motor bekas oke kita lagi akan melihat koleksi ini yang paling ini yang paling great suka ini yang paling great suka semua sepatu apa aku suka yang paling great cinta lah ini off-white off-white nike x off-white terus ini nike x ramen ini semua saya lihat tidak keluar di indonesia ya ya aku memang begitu berarti rata-rata harga sebegitu ya 7 juta dan yang paling mahal papa paling mahal di sini yang mana ya yang paling mahal aku kan cowok ini apa kan enggak ini 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 paling mahal di sini ini berapa papa pokoknya paling mahal jangan tanya paling mahal ya mungkin kalau sudah cocok dengan nomor saya saya bawa pulak jadi sayang ya ukuran dong Greg pakai 40 ya 42 42 saya 45 aduh bukan rejeki saya teman-teman oke kita sudah lihat koleksi dari sepatu Greg dan habis ini kita akan ke rumah Greg yang satu lagi mungkin di sana ada koleksi dari aksesoris ataupun kita bisa melihat dan berbincang-bincang lagi bersama Greg Nogolo gaskan dia yo 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 teman-teman gaskan dia saya sudah sampai juga tepat di depan rumah Greg yang berada di daerah Kemang dimana tadi rumah yang satu masih renovasi dan ini kita akan masuk ke dalam kaskan salam ya ini adalah rumah kedua dari Greg Nogolo dimana rumah sementara tapi waduh saya bisa lihat besar juga tidak kalah besar dari rumah yang di renovasi oke ikuti terus video-video dan kita akan lihat oke teman-teman gas gandia yu 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 y sekarang pemain mungkin bisa berbincang-bincang sama Greg, makanya saya bilang kalau saya, kawan dari awam, karena saudara saya oke, saya akan bertanya beberapa pertanyaan pertanyaan pertama ini, apa kegiatan Greg kalau lagi libur siapa bola? apa yang dikerjakan? enggak ada sih, habisin waktu sama istri dan anak dan anak ya? ya, sejak aku punya anak, hidup aku sangat like kerja dan ke warga kerja ke warga kerja, kita di rumah, kita di rumah itu aja, jadi itu rutin aku sekarang baru 4 bulan ya, anak lahir ya, dimana lucu-lucunya Greg pasti selalu rindu selalu rindu, setelah kamu habis libur langsung pulang kukunya libur pulang ya itu kamu baru rasakannya seorang papa ya kita doakan, semoga anak-anak Greg sehat dan Isidu juga sehat selalu amin, amin, amin oke, pertanyaan kedua nih banyak nih kan, ada yang tulis baham kah? tolong tanyain Greg yang dia pakai itu selalu kan kelihatan di Instagram ya kan, Greg anujam di Instastory sepatu, atau baju mereka bertanya itu harganya parsu apa asli? hahaha hahaha jadi kita langsung tanya ke yang punya ya penasaran penasaran, saya juga penasaran, karena saya mau beli saya takut ini mungkin tidak cukup uang ya kan ini mahal ya hahaha itu bisa ditaruh tapi, aku tidak pilih barang sendiri harga aku tidak lihat harga yang pasti, barang aku pakai asli asli ya dan, kalau aku pilih barang, aku tidak lihat harga aku lihat, suka atau tidak itu, itu yang agak susah ya itu yang agak susah ya karena kalau kita suka terus harganya mahal, waduh iya, aku pakai Hishanen aku pakai Zara aku pakai biasa-biasa yang penting aku lihat, suka aku beli dan itu bukan hanya baru sekarang ya nah, dari dulu dari dulu, teman-teman dari pertama dia masuk ke Indonesia saya bilang, ini pemain siapa? pemain nasi kok bergaya sekali kan? sok banyak gaya kan? iya, saya bilang, wah ini pemain tapi memang kualitas, wow waktu dia muda, sudah lah ambil bola di kakinya itu agak susah kalau tidak pakai, trik hahaha kalau saya kan selalu pakai trik saya jangan ngobrol, setiap ngobrol akhirnya dia tidak fokus untuk cetak gol songgong amat nah, itu trik saya ke dia karena waktu muda dulu kalau salah seorang kami ingat waktu kita main kamu di Presipura hmm? lihat kamu tendangan bebas ya hahaha jadi, sebelum dia ambil tendangan bebas, dia pasti bicara sama saya kamu mau lihat tendangan bebas saya wah, kalau dia sudah bilang begitu saya pasti pagar bagus-bagus ya karena bahaya hahaha sudah dua kali dia bilang begitu dan akhirnya terjadi gol ya aduh jadi, Greg itu memang dari awal masuk memang dia sebelum kamu kesini Liga apa, Bapak? hmmm sebelum kamu masuk di silapu? silapu, silapu silapu kita bisa lihat jarang seperti Greg yang sudah mempunyai mungkin nama kualitas bermain pun di atas lapangan memang top ya dan ini bukan dibuat-buat memang dari awal karena kebanyakan memang pemain baru main di Indonesia berapa tahun sudah nah, nah sekarang kalau kita bilang begitu jadi kamu kamu yang aku heran aku dari sini hampir 16 tahun 16 tahun ya dan masih main di Liga Ter Tinggi iya iya orang masih setiap hari bilang buktikan bapak buktikan aku 16 tahun iya 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 di di aku masuk ke sini memang yang masih aktif waktu aku mulai main hanya kamu sama BP iya iya kamu BP iya iya mana lagi yang semua sudah pensiun mana lagi ada enggak iya iya enggak ada lagi dan kadang itu yang enggak bisa bohong itu kualitas kualitas iya kadang orang bisa ini kadang bisa ini kadang bisa ini kadang bisa ini tapi yang enggak bisa bohong itu kualitas iya kan kamu tahu itu betul iya nah ini jadi sudah berapa klub di Indonesia yang dan Greg Bella banyak yang belum tahu ini lumayan ya aku udah main di Semara oke mulai di Prezis Solo Prezis Solo Prezis Jatim Solo FC itu debut klub pertama aku terus balik lagi main PCS main PSMS Medan sebentar main Prezis Solo main Prezija Prezija main Pelita 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 Jaya terus main Arema Arema Prezibaya sekarang Madura Madura dan itu selalu bertemu dengan saya setiap musimnya ya makanya itu bosan selalu saya kalau melihat dia kadang dia maju saya jadi sneaker biar tidak pernah ketemu lagi aku masih ingat pengalaman waktu kita main di Jayapura ada Prezija lawan Prezipura ada kamu kalian punya pokoknya jaman itu Victor back yang paling top ya 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 di sisi lain kamu harus hadapi saya Agu Kashmir ya 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 sama BP BP ya Vita 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 jadi Vita Vita jangan tutup Vita Vita tutup jadi kalau kalau saya selalu sama dia ataupun bahkan striker yang berbahaya kalau saya susah untuk menjaga saya pasti panggil partner saya eh tolong bantu saya kalau sendiri ini susah eh kamu akan bilang mungkin apa panggil Vita jadi banyak ya teman-teman kisah saya sama Greg makanya itu saya akan kupas disini karena memang saya salah satu teman pemain yang sangat dekat eh dengan Greg Nopolo iya yang keempat ini kan banyak yang bilang bang itu Greg sombong gak orangnya nah saya belum balas saya saya bilang masa kamu belum balas tidak karena saya akan aku tanya kamu bukan makanya dia komen jadi saya tidak perlu balas mending saya datangin langsung Greg ya sekarang aku tanya menurut kamu ya itu yang saya bilang tadi kalau tidak kenal seorang Greg maka jangan sembarang berbicara mending kita datang saya akan lihat bagaimana seorang Greg dengan saya dia tidak ada jarak ya karena memang Greg ini semua dengan pemain sangat respect jadi untuk pertanyaan yang di kolom kalian bisa lihat sendiri Greg orang yang lucu ibu Greg jawab sekarang di hidup ini apa yang kita sebut sombong iya 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 mungkin waktu belum ada social media kayak instagram iya iya orang gak bakal bilang begitu iya 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 jadi yang orang cuma lihat kamu di IG Instagram iya 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 kalau cuma lihat orang begitu bagaimana kamu bisa bilang menilai sesombong sembong itu apa iya orang kamu gak kenal tiba-tiba ada bilang arogan iya iya arogan itu apa iya iya aku hanya hidup aku aku udah tinggal sini dan aku bagian Indonesia iya dan aku paling gak suka orang datang ke aku untuk bully kamu bully aku kalau aku ada waktu aku balas balas iya aku begitu dan kamu ini salah satu pemain yang tidak pusing ya kan itu media media sosial orang kamu tahu aku kan orang kalau aku misalnya orang datang ke aku orang datang ke aku sekarang bilang eh kamu datang ke sembarangan maki-maki itu kan gak boleh Dan dari situ Arogan Terus Aku ya Yang aku tahu Selama aku tinggal di Indonesia ini Belum pernah ya Dimanaman orang siapa aku Aku enggak Kamu tidak balas ya Bukan, tak mungkin Siapapun So, sampungnya dimana Jadi orang kebanyakan main social media ini Dan Hidupnya nyata disini Bukan di media Bukan semua Kamu lihat di media benar Dan juga Di, pasti channel youtube ini ya Iya dong Orang pasti tahu Aslinya Iya Kamu Jadi kamu Jangan salah nilai orang Bukan karena Orang kamu belum ketemu Misalnya satu orang bilang Ini sombong Yang lain yang enggak tahu juga Itu benar atau enggak Ikut Satu orang Misalnya Provokasi Satu orang bicara Yang lain ikut Padahal dia tidak Tahu Cerita sebenarnya Kalau aku Kalau aku Arogan bodoh istri aku Kamu enggak mungkin nikah sama aku Betul Betul Istri aku tahu Dia cinta sekali sama aku Hei 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 Nah ini harus Harus kita tanya ya Hei 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 Lihat istri aku Betul Betul Komod Hei Ini harus Pasti Hei Hei Aku sama istri aku orang pasti bilang Uh kenapa dia ya Kenapa dia ya Hitam Pemain bola Tidak ada duit Gini gini Tapi Ini baik sekali Itu orang tidak tahu kan Tak menjawab Nah Ini kan banyak yang belum tahu Seorang istri Seorang istri dari Greg Nopolo ini kan Model ya Boleh dibilang Dikatakan model Dan guru apa Guru Yang lagi model Fashion school Fashion 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 Sekolah ya Bahasa Inggris agak Nah Makanya Seorang model itu bisa Cinta Dan menikah Bersama Seorang Greg ini ya Dan Greg ini pemain bola Itu yang Greg bilang tadi Bahwa Janganlah lihat dari luarnya Karena Hey luarnya juga cakep Oh iya Hey 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 Mungkin lebih cakep Saya Barang lo kau Barang inta masyarakat Ya Ya Inta masyarakat Nah Itu banyak yang tahu ya Nama Nama lengkap istri Yang saya tahu kan cuma Kimi Kimi Jayanti Kimi Jayanti Gregory Gregory Ada nama kamu sekarang Iya lah Kalau gak ada aku Gimana sih Teman-teman gaskan dia Jadi Jangan salah Seorang pemain bola pun Bisa mendapatkan Istri Yang cantik Yang baik hati Iya kan Cantik Cantik Baik hati Pintar Sangat Bukan hanya pintar Sangat pintar Sangat pintar ya Dan Istri yang Loyal Iya Eh Zaman sekarang Untuk dapat Pacar yang loyal aja Enggak ada apa lagi istri Iya Iya Jadi Zaman sekarang Kalau dapat Cewek yang Suksesful Hmm Suksesful Cantik Punya nama Terkenal Tetap loyal Iya Itu susah Mau apa lagi Pak Pak Susah sekali dapat istri Untung Greg Dapat istri Yang baik ya Istrinya mungkin dapat Greg Aduh Oke Iya Kimi kan orangnya Tidak penting Tidak penting Dia pintar Iya Dan kemudian Waktu kita 2015 itu Kita ketemu Dan kemudian Kita bicara Kita punya Banyak Kita punya banyak Banyak Terus Iya Sambil jalan Kita Blah 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 Dan kemudian Dia bisa lihat Sendiri Dia tidak Tidak Orang Yang orang itu Bilang Dan Dan sebelum Kamu mau Cari Masa depan Atau hidup Orang yang Tidak lihat Materia Walaupun Kita butuh Orang yang Tidak lihat Apa Orang punya Itu Pasti dapat Yang terbaik Kim kan Bukan lihat Oke apa Dia punya Orang bilang Pemain Tidak punya ini Aku punya rumah Punya aset Dan kita bisa lihat Teman-teman ya Jadi apa yang Dikatakan Greg Tadi itu Mungkin ada Benarnya Dan ada Tidak Contoh Seperti Greg Dan bahkan Beberapa Pemain lain Memang Harus butuh Pasangan hidup Yang pintar Untuk Kita menjalin Sama-sama Seperti Kita ini Pemain bola Kan terkena Boros Nah kalau dapat Istri yang pas Itu akan tersimpan Nah ini buktinya Greg sudah mempunyai Tiga rumah Dan itu Hasil dari Sepak bola Kerja kerasnya Di sepak bola Jadi Jangan menganggap Pemain sepak bola Indonesia itu Tidak mempunyai Masa depan Itu salah besar ya Jadi Masa depan itu apa Masa depan yang Tentukan itu Tuhan Ya Maksud saya Jangan takut Untuk Menjadi Seorang pemain Sepak bola Benar Karena kita bisa lihat Greg sudah mempunyai Tiga rumah Barang-barang dia Ya tapi dia Masih kalah tipis Sama saya Tidak apa Tidak apa Tidak apa Tidak apa Tidak apa Aduh Ini bukan Kompetisi Tapi Yang penting Kita bisa hidup Dan bahagia keluarga Orang tidak tahu Aku tidak tahu Bos Yang penting Yang penting Yang penting Yang penting Ini 2004 Aku datang Indonesia Yang lain Masih pakai Aku lihat Pemain presidia Yang lain Presidia Kalau bisa Yang lain datang Ada moto Ada kijang Ini datang Udah bawa mobil Sport Gini Siapa ini Yang penting Itu waktu Pasir Ujam Tapi Jangan Salah 0.70 Yang lain Masih pakai Innova Dia pakai Lubricorn Itu Waktu 2004 Saya punya Mobil Sport Tapi Tidak punya Rumah Tapi Itulah Waktu kita muda Memang Kita butuh Pengalaman hidup Jadi buat cerita Greg juga mempunyai Pengalaman hidup Waktu sebelum nikah Wah Memang beli Barang-barang Kamu hidup Kamu harus Nikmati Hidup And then Asal kamu Enggak malas Untuk kerja keras Apa sih Selalu ada rejeki Nah ini Langkah ya Langkah bagi Seorang pemain sepak bola Saya juga beberapa kali bertemu Pemain yang punya nama Greg ini Menginvestasi Penghasilan dari sepak bolanya itu Ke Aksesoris ya Masuk saya itu Tergantik Seperti jam Kalung Jadi Dia membeli ini Bukan Hanya untuk Style dia Tapi untuk invest Ke masa tua Betul Apa itu betul itu Greg ya Betul Betul sekali Karena mungkin Pengalaman saya Waktu Masih muda Aku hobi Kita hobi Mobil Tiba-tiba Tiba-tiba Amka telepon Sekarang mobil kamu apa Aku Sekarang aku ini Terus Amka Kamu mobil apa Oke Kayaknya harus ganti Itu jaman muda Tapi sekarang Tapi sekarang Kalau lebih Sudah mulai Punya keluarga Dan lebih Kita berubah Lebih punya teman Yang Arahin kita Kayak yang Lebih baik Lebih pas lah Untuk Lebih pas Aku lebih Hobinya sekarang beda Aku gak Boros duit Buat hal-hal yang Itu seperti kamu invest Jam tangan Greg ini Wah Harga bisa sampai 200 juta Sampai lebih Karena Ada salah satu Bos Yang membeli Jam tangan Di Greg juga Jadi Nah ini lucu ya Mungkin Setelah pensiun Kebanyakan seorang pemain Mungkin Siap-siap Seperti saya juga Mengambil lisensi ya Karena Setelah Bermain Mungkin Ini lisensi Lisensi ini Untuk pegangan saya Sahabatok Backup Backup Kembali situ Lagi kan Nah Tetapi Greg ini Saya tadi bertanya Dia sepertinya Akan Usaha Usahanya itu Wah Gak tanggung-tanggung Kalau saya kan masih Warung kopi Ya kan Rumah makan Kalau dia ini Wah Bisa bicara sendiri Rencana Karena Greg ini Tidak ambil lisensi ya Mungkin Management Tapi kamu ada niat Management Iya Tapi untuk Latih Jadi pelatih Aku gak mau Mungkin management Bisa Tapi Selain itu Aku mau cari Apa Usahanya Di luar Mungkin punya brand Dan Brand Dan Menjual Masih Jangan Itu Jangan Soalnya satu Bos ya Beli jangtangan Di kamu dengan harga 200 juta Saya kata Waduh Bos Kenapa Nggak belikan juga Saya satu Oke Papa Terima kasih Atas Waktunya Hari ini Dan teman-teman Jangan lupa Subscribe Like Dan juga Comment Agar Mengetahui video-video Terupdate Dari Hamka Wasalam Gaskandia Jangan lupa